Nah ini adalah penampakan Bethlehem pada Desember tanggal 24 tahun 2018 tahun lalu. Anda kalau lihat di sini coba amati baik-baik. Ada salju nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Jadi dimungkinkan nggak para gembala itu untuk mengembalakan pada 24 Desember? Katanya dingin. Ada salju nggak di sini? Anda lihat. Nggak ada. Berarti dimungkinkan. Bethlehem selatan ini Bu. Maaf? Bethlehem sebelah selatan bukan ini Bu. Mau selatan, mau utara, sama saja. Kan nggak gede-gede amat itu Bethlehem. Siapa yang sudah ke sana? Iya sih. Israel itu kecil sekali. Paling nggak lebih gede Pulau Madura bahkan. Nah ini adalah satu square yang ada di dekat gereja Nativity. Anda pernah ke sana? Nah itu hari Natal dirayakan dengan upacara perayaan open air kayak begini. Kalau dingin bersalju bisa nggak sih kayak begini? Bisa. Anda harus melihat letak geografis dari Bethlehem ini yang nggak sama dengan Eropa. Ya kalau Eropa emang dingin banget nggak mungkin gitu mati kalau mau keluar gitu. Nah tapi ini kan di Bethlehem. Tapi secu nggak Bu? Secu. Nanti kita lihat. Bethlehem bersalju. Ya bisa. Bethlehem ada pernah bersalju. Misalnya pada tahun 2013 itu ada salju. Kenapa? Karena ada kiriman dari utara. Nah tapi bagaimanapun itu akan tipis-tipis saja. Bukan seperti yang di Eropa gitu ya. Ada pernah bersalju. Untuk cuaca ekstrim. Bagaimanapun pernah ada mengalami cuaca ekstrim bukan? Tapi kalau ada cuaca ekstrim kan nggak mungkin ada gembala. Nah pikiran barat lagi kan? Kira-kira untuk menjawab itu bagaimana? Nah ini adalah ramalan cuaca. Ramalan cuaca untuk Bethlehem pada bulan Desember 2019. Nah Anda bisa lihat ini pakai acuwether.com. Kira-kira suhu terendah di sini. Anda lihat berapa Celsius suhu terendah? 11. Suhu terendah ada 8 ya. Suhu terendah 8. Suhu tertinggi berapa? 8. 21. Ya suhu terendah 8. Suhu tertinggi 21. Anget nggak sih? Nah. Bersalju nggak kira-kira? Tidak. Pada suhu terendah 8. Tidak. Ini juga Anda bisa lihat nanti. Konfirmasi. Jangan asal kata saya. Akan ada kekecualian pasti. Kalau ada kiriman dari utara, dari Gunung Hermon. Tetapi kalau Anda melihat sepanjang bulan Desember ini. Suhunya sekitar antara 8 sampai 20. 8 terendah, 20 tertinggi. Sejuk. Nah, satu lagi. Bagaimanapun, kenapa harus ada gembala di Migdal Eder? Karena orang Israel itu diwajibkan untuk mempersembahkan korban bakaran setiap hari. Mau dingin, mau panas, mau hujan. Setiap hari itu harus ada persembahan korban bakaran di Ba'id Allah. Jadi kalau bilang begini, Desember itu libur. Nggak ada pengembalah karena winter. Artinya dia paham nggak ibadahnya orang Israel? Nggak paham, nggak paham. Kalau dia paham ibadahnya orang Israel yang tidak memberikan kecuali pada musim. Harus tiap-tiap hari mempersembahkan korban. Maka pastilah selalu ada gembala. Dan gembala itu harus mempersiapkan domba-domba terbaik. Yang diserahkan kepada Rabi. Nanti Rabi masih ngecek lagi. Ini ada cacat nggak? Karena domba yang diserahkan itu harus tidak bersacat. Bukti ayatnya di mana? Bukti ayatnya pada bilangan 23, ayat 3 sampai 8. Anda baca di sini. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. Dua ekor domba berumur setahun yang tidak bercelah. Setiap hari, ada nggak nulis? Setiap hari kecuali winter. Nggak ada kan? Setiap hari tanpa kecuali. Sebagai korban bakaran yang tetap. Maka kalau ada orang yang menyanggah absennya para gembala karena disinyalir itu adalah winter, masuk akal nggak kalau dikonfirmasikan dengan ibadahnya orang Israel? Nyambung nggak? Kenapa mereka bilang nggak mungkin? Karena mereka orang bule. Karena mereka ada di daerah dingin. Karena mereka tidak mempersembahkan korban setiap hari. Karena mereka tidak paham pada ibadahnya orang Yahudi. Jadi gampang kan? Karena tuduhan-tuduhan itu datangnya dari barat. Bukan dari orang Israel sendiri. Bahkan bukan dari orang yang tidak percaya Yesus dari Israel. Datangnya selalu dari bule-bule itu. Yang tinggal di daerah dingin. Jadi dia itu pakai pikiran lokal mereka untuk menafsirkan Alkitab kita. Dan mereka tidak memahami konteks budaya, konteks wilayah, konteks geografis dari mana Alkitab kita itu ditulis. Paham di sini? Ada yang menyanggah? Silahkan. Saya bukan menyanggah, Bu. Cuman saya pernah dengar dari orang di Youtube sih sebenarnya dari Messianic Juice. Mereka percaya kalau kelahiran Yesus itu pada kalau tidak ros hasanah atau pada sukot. Itu kenapa ya, Bu? Nah, sukot. Sebenarnya kalau sukot, oke katakanlah. Karena sukot itu, kenapa mereka memikirkan sukot? Karena sukot itu juga dirayakan selama berapa lama? 7 plus 1. Kan kita sudah belajar itu kan? Nah itu nanti pada plus 1-nya itulah penyunatan Sang Mesias. Tetapi ini kan dugaan. Ada nggak bukti sejarahnya? Boleh. Duga boleh. Terus sekarang bisa nggak dikonfirmasi bukti sejarah? Nah kita kan juga bukan hanya klaim, harus bukti sejarah. Ada nggak bukti sejarah? Kalau ada bukti sejarahnya, kasih tahu saya. Dugaan itu sejauh klaim. Oke, Bu. Tapi bukan bukti sejarah. Kasih, Bu. Nah ini adalah inkarnasi. Nah, antitaip. Bahwa Yesus betul-betul lahir ke bumi. Dan itu disebut dalam istilah teologis inkarnasi. Yang mengambil dari tulisan Rasul Paulus 1 Timotius 3 ayat 16 dari kata Yunani, ensargi. Di dalam daging. Nah ensargi itu kemudian dilatinkan menjadi inkarne. Nah, kata inkarne itu kemudian menjadi inkarnasi. Nah, kata inkarnasi ini adalah berasal dari bahasa Latin. Jadi inilah momen di mana keturunan dari tumit itu betul-betul lahir. Lahirnya di mana? Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan para gembala. Ah, para gembalanya tidur kok soalnya winter. Enggak ya. Karena mereka harus setiap hari mempersembahkan domba-domba untuk korban bakaran. Domba-domba yang tak bercacat untuk distorkan kepada para rabi. Dan kemudian rabi itu atau para imam mengecek ulang kembali. Ini layak enggak untuk dijadikan korban bakaran. Nah, sekarang kita masuk kepada bahasan selanjutnya. Yesus Kristus lahir 25 Desember. Ah, bohong. Jadi 25 Desember ini adalah menurut hitungan dari kalender Gregorian. Tetapi yang memakai kalender dari kalender Julian itu antara 6 atau 7 Januari. Inilah kenapa tradisi peringatan Natal itu dirayakan pada setiap 25 Desember. Dasarnya dari mana? Klaim doang kayak tadi itu Sukot. Yesus lahir pada Sukot. Nah, tapi kita akan tetap melihat adakah bukti sejarahnya. Karena Alkitab itu enggak nulis kok kapan Yesus lahir. Hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus. Tuhan di Kota Daun. Ada nulis tanggal enggak di sini? Enggak ada bu. Enggak ada kan? Nah, jadi para anti Natal 25 Desember masih punya amunisi. Ini Lukas 21. Enggak nulis tanggal kok. Hanya nulis hayom. Ki hayom yulat lahem. Mosia. Enggak ada tanggal 25 Desember. Jadi, 25 Desember itu masih tidak dapat dibuktikan secara kuat sebagai kelahiran dari Yesus Kristus. Dan mari kita buktikan. Kenapa para Bapak Gereja itu menentukan tanggal 25 Desember. Dan Mosia ini lahir di Kota Daud. Nah, Kota Daud di Alkitab itu memiliki dua. Yang pertama, yaitu kota di mana Daud itu lahir. Di Bethlehem. Yang kedua, yaitu kota Yerusalem. Yaitu kota yang direbut oleh Daud yang menjadi Raja Israel itu. Yang merampas itu kota dari tangan-tangan orang Yebus. Anda kalau lihat, ketika Daud ini memenangkan kota Yerusalem. Dan itu menjadi ibu kota dari Raja Israel. Inilah momen penggenapan dari tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham. Nah, ketika Abraham hidup. Tanahnya Abraham itu di mana sih? Dia punya tanah enggak? Enggak punya. Sebagai orang asing. Sebagai orang asing. Sampai dia mati itu sebagai orang asing. Tetapi dia punya tanah sepeta. Apa namanya? Pela tadi. Makpela tadi ya. Jadi, tanah yang dimiliki oleh Bapak Orang Beriman ini. Cuma sepeta tadi, Makpela tadi. Tanah kuburan yang dia beli untuk kuburnya siapa? Kuburannya Sarah. Yang kemudian nanti Abraham pun ditempatkan di situ. Kemudian Isya, Ripka, Yaakub, Lea ditaruh di situ semua. Jadi, tanahnya itu cuma segitu. Yang menguasai tanah perjanjian itu nanti siapa? Daud. Jadi, pengenapan janji kepada Bapak Abraham ini baru dikenapi pada zaman Daud. Kira-kira berapa ratus tahun itu. Berapa ratus tahunan ya, Bu. Jadi, Abraham pun tidak melihat tanah perjanjian yang dapat dipegangnya yang diraihnya. Yang mengenapi jauh setelah dia mati. Beginilah Alkitab. Jadi, janji Tuhan itu tidak langsung dijanjiin, langsung dikasih. Kan tidak salah juga Tuhan. Kan bilangnya apa Tuhan? Kepada keturunanmu. Keturunan yang mana? Jauh di sana. Tidak salah juga. Sekarang kita cari. Kalau kita tadi bilang kelahiran Yesus Kristus itu 25 Desember atau 6 Januari. Yang itu merupakan konversi dari kalender Yahudi. 25 Kislev, yaitu Hari Raya Hanukkah. Sumber historisnya itu di mana sih? Enak aja klaim. Nah, seperti orang Mesianik tadi. Sebenarnya bukan orang Mesianik itu, Pak. Mesianik yang ada di Indonesia biasanya. Mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus lahir pada Hari Raya Sukkot. Ya, tidak apa-apa. Sejauh dia punya bukti sejarah. Nah, sekarang kita cari bukti sejarah yang mengkonversikan 25 Kislev ini dengan 25 Desember. Yang pertama, yaitu Apostolorum Didaskalia dari gereja Koptik Mesir yang ditulis pada tahun 189 Masehi. Ya, berarti abad keberapa ini? Abad ke-2. Nah, 25 Kislev itu adalah equal dengan bulannya Koptik tanggal 29 bulan 4, bulan Kiak. Jadi, sudah mulai kita dapat melihat. Di mana bapak-bapak gereja Koptik kala itu memandang Yesus Kristus lahirnya kapan? 25 bulan 9 Ibrani itu berarti 25 Kislev. Ya, ini bukti pertama. Dan ini kalau ditulis dalam naskah Arabnya. Jadi, dokumen-dokumen Koptik itu banyak sekali ditulis dalam bahasa Arab. Tulisan tadi itu ada di buku ini, yang tadi sudah saya tunjukkan kepada Anda. Dari bukunya Pak Bambang Nur Sena, Refleksi Ziarah Ketanah Suci. Nah, Anda juga bisa kalau mau beli di Amazon.com dari Apostolorum Didaskalia. Kapan Yesus lahir? Nah, gereja Katolik Roma itu menetapkan 25 Desember sebagai hari raya Natal untuk merayakan hari raya, untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus yang merupakan konversi dari 25 Kislev tadi. dan memang Hanukah di dalam tradisi ini dilayakan pada 25 Kislev. Nah, 25 Kislev itu ada kalanya betul-betul sama dengan 25 Desember. Kapan itu nanti? Nah, nanti tanggal pada tahun 2024 Anda akan menemui bahwa Hanukah itu jatuh pada tanggal 25 Desember. Ya, jadi memang mungkin tanggalnya nomornya. Nah, kapan ada tanggal yang sama? 25 Desembernya tanggalnya orang Romawi. Nanti kita lihat ya. Penanggalan dari kalender Romawi ini adalah Julian yang kemudian disempurnakan menjadi kalender Gregorian. Nah, apa bedanya antara Julian dengan Gregorian? Bedanya hanya pada leap year, tahun keabisatnya saja. Jadi, perbedaannya sedikit. Jadi, kalau ada perbedaan, ya perbedaan sedikit. Makanya Gereja Timur memakai 6 Januari, Gereja Barat memakai 25 Desember. Tapi dua-duanya itu mengarah pada 25 Kislev. Karena yang satu pakai Gregorian, yang satu pakai... Oke. Tanya, Bu. Silakan. Yang pas, kalau saya tadi nyari-nyari searching kan 25 Kislev, 3757 ya. Kan itu yang sejajar dengan sama dengan 25 Desember. 3757. Ya, 25 Desember, 5 sebelum Masei kalau nggak tahu. Itu pas dari Julian apa Gregorian, Bu? Itu kan belum disempurnakan. Kapan disempurnakan? Ini kan. Berarti Julian ya, Bu? Ya. Jadi, waktu itu 25 Desember. Tapi kemudian kan jadi berubah. Jadi, 6 kan? Nah. Dan waktu itu mungkin juga masih ada perbedaan antara hitungan ini dan hitungan itu. Belum seragam. Baru seragam ketika Paus Gregorius ini kemudian menyempurnakan kalender ini pada tahun 1582. Tapi yang pasti 25 Desember, baik 25 Desember maupun 6 Januari, sebenarnya mengarah kepada 25 Kislev. 25 Desembernya, Julian itu kan sekarang itu kan di 7 atau 6 Januari. Ya, 7 atau 6 antara itu memang. Makanya mereka tetap bertahan pada 6 atau 7 untuk Gereja Timur. Jadi nggak salah, sama saja. Karena sama-sama mengarah pada 25 Kislev. Jadi, ada kesepakatan antara Gereja Barat dan Gereja Timur melihat pada 25 Kislevnya. Yang kemudian dikonversikan masing-masing pada pemahamannya sendiri. Ada yang 6 Januari, ada yang 25 Desember. Jadi, yang pasti Anda kalau melihat di sini, dasarnya ini pada penanggalan pagan atau penanggalan Yahudi? Yahudi. Yahudi, ya. Jadi, sama sekali nggak ada pagan-pagannya, kan? Maka kalau ada tuduhan bahwa Natal itu dari pagan-Yahudi, mana buktinya? Baik. Jadi, kapan sih Natal Jumri itu mulai dipersoalkan? Nah, kapan? Kapan? Sebenarnya itu nggak, dulu-dulunya itu nggak apa-apa, kok. Kapan mulai dipersoalkan? Abad 16, abad 17, itu kan abad-abadnya konjang-ganjingnya Gereja, kan ya? Zaman Puritan ya, Bu? Ya. Jadi, terpisahnya Martin Luther dari Gereja Katolik Roma, abad 16. Jadi, abad 16, abad 17 ini abad konjang-ganjingnya. Jadi, Natal 25 Desember dipersoalkan itu juga pada abad-abad itu. Paul N. Jabolonski, jadi orang Puritan ini. Yang mempersoalkan, ngapain sih pakai memperingati Natal bulan Desember? Itu pagan. Bu mau nanya, Bu? Silahkan. Bu mau nanya, boleh nggak? Silahkan. Penanggalan Yahudi itu kan beda dengan Gregorian ya, Bu? Itungannya. Nah, jadi kalau Hanukah itu, dia berubah setiap tahun nggak, Bu? Harinya? Nanti kita akan lihat perubahannya bagaimana ya. Karena tahun Yahudi itu antara setiap bulannya itu dua bulan sampai tiga puluh hari. Sedangkan kalau Gregorian itu kan antara tiga puluh, tiga satu. Iya. Jadi, selalu ada selisih. Ada jeda hari ya, jumlah hari. Selalu ada jeda hari. Tapi, karena ada jeda hari yang kurang dari berbeda dengan penanggalan internasional ini, maka nanti ada satu saat, pada tahun tertentu itu ada bulan ke-13. Jadi, ada untuk ini, penyelaras. Nah, nanti Anda Google tulisan saya tentang kalendar. Kalendar. Itu dikata kalendar di sarapan pagi. Mereka mirip musim ya, Bu? Yang setiap musim mundur-mundur gitu, Bu? Iya. Jadi, mereka lunar dan solar. Melihat lunar dan melihat solar. Dan mereka menghitung lunarnya itu antara 29 hari sampai 30 saja. Jadi, makanya ada selisih-selisih gitu. Nah, dari selisih nanti, itu nanti diakumulasikan dengan adanya penambahan satu tambahan bulan pada tahun-tahun tertentu. Jadi, mereka punya leap year. Leap year-nya Yahudi, yaitu menambah dengan satu bulan kalau leap year-nya Yahudi. Kalau leap year-nya orang internasional dari kalender Romawi ini, itu kan leap year-nya apa? Di bulan apa? Februari ya? Habisak. Februari. Biasanya 28 jadi? 29. Tiap 4 tahun sekali. Nah, itu leap year. Jadi, Yahudi punya leap year, kalender internasional punya leap year. Nah, tapi leap year-nya kalender internasional ini lebih canggih lagi ya. Karena dia hanya beda sehari saja, kan? Setiap bulan Februari. Iya. 28 dan 29 Februari. Bu Rita. Silahkan. Bu, mau tanya ini. Kalau misalnya saya ambil dari Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh Malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea. Mau dibaca? Oh, oke, Bu. Oke. Dikit lagi ya. Nah, ini dari Julius Africanus. Dia secara implisit menyatakan bahwa 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Kristus. Nah, ini orang ahli ilmu falak, ahli astronomi. Dia memiliki perkiraan bahwa dunia ini diciptakan menurut perhitungannya nanti sampai dikonversikan kira-kira konsepsi pada perawan Maria itu tanggal 25 Maret. Nah, kalau tanggal 25 Maret, hitungan wajarnya 9 bulan kemudian jatuhnya kapan? 25 Desember. Ini tulisan dari Julius Africanus. Tahun berapa dia ini? 220 Masehi. Iya, 220 Masehi. Nah, sedangkan Natal dipersoalkan, itu kapan? Abad ke-17. Sebelumnya, ada persoalan nggak? Nggak ada. Demikian juga kalangan saksi Yehova. Kapan sih kalangan saksi Yehova itu baru muncul? Abad ke-18. Kira-kira? Sebelumnya, kalau... Itu masuk gereja Advent, Ibu. Apa? Advent juga? Advent itu dari mana sih? Dari Amerika. Dari Amerika. Iya kan? Kalau dari Amerika, penua Amerika itu ditemukan pada abad berapa sih? Abad 16. Jadi ini, yang baru-baru itu justru. Sebelumnya, tidak pernah ada tuduhan mengenai paganisme pada raya anak-anak. Karena para ahli sejarah juga melihat 25 Desember. Nah, dari Julius Africanus ini bisa Anda baca pada konografia ini. Ada buktinya. Nanti Anda baca pelan-pelan. Kan semuanya sudah saya kasih ini bahan. Nah, terus kemudian ada Hippolytus. Santo Hippolytus dari Roma. Nah, dia itu hidup pada abad kedua Masehi. Akhir abad kedua Masehi dan awal abad ketiga Masehi. Nah, dia melihat apa di sini? Yesus Kristus itu, inkarnasi Yesus Kristus itu adalah delapan hari sebelum Januari. Kalau delapan hari sebelum Januari itu tanggal berapa? 25. 25 Desember kan? Nah, ini bukti sejarah loh. Mau dipungkiri. Masih mau bilang kalau 25 Desember itu adalah hari raya Dewa Matahari. Nah, ini Santo Hippolytus. Dia menulis pada pasal 23.3 di sini. When he was born in Bethlehem was December 25. Mau disanggah ini bukti sejarah? Nah, ini juga Anda bisa membaca dari tulisan-tulisan dari pandangan-pandangan dari bapak-bapak gereja. Mulai abad ke-2, abad ke-3, abad ke-4, semuanya memandang pada tanggal 25 Desember. Baik, lanjut. Nah, ini juga ada gambar dari Apostolorum Didaskalia. Dan ini terjemahannya dalam bahasa Inggris. Yang menyatakan bahwa inkarnasi Yesus itu 6 Januari. Nah, tadi saya bilang antara 25 Desember maupun 6 Januari itu mengarah kepada siapa? Pada angka berapa? 25 Kislev. Iya kan? Nah, ini juga catatan-catatan dari bapak-bapak gereja. Dari abad ke abad yang tidak pernah ada persoalan bahwa Natal itu adalah pagar. Never, bukan pagam. Nah, ini pertanyaan bapak tadi yang bertanya tentang bulan ke-6. Nah, ini mengarah pada pandangan dari bapak gereja, Yohanes Chrysothomos. Dia berkhutbah pada tanggal 20 Desember tahun 386 Masehi, abad ke-4. Dia mengajak umat untuk mengimani bahwa Natal itu adalah tanggal 25 Desember. Dia mengusulkan kepada pendengarnya untuk menghormati tanggal itu sebagai peringatan Natal dengan tiga dasar. Karena Natal telah menyebar dengan cepat dan pesat telah diterima dengan baik di berbagai daerah. Kenapa? Anda bisa lihat tadi, tahun 189 Masehi ada dokumen Apostolorum didaskalia koptik yang menulis tentang 25 Kislev. Bahwa itu adalah hari kelahiran Sang Mesias. Kemudian dengan pertimbangan adanya sensus pada kelahiran Yesus. Nah, yang ketiga yang ditanyakan tadi, waktu kelahiran Yesus itu dapat dihitung dari peristiwa penampakan malaikat kepada Zakaria. Zakaria itu jadi apa sih kerjaannya? Jadi imam. Nah, imam itu punya jadwal. Kapan dia harus melayani? Nah, pada saat dia melayani, datanglah malaikat kepada Zakaria. Nah, pada saat dia masuk ke Ruang Maha Kudus itu berarti apa? Hari Raya Yom Kippur. Nah, Hari Raya Yom Kippur itu selalu jatuh antara bulan-bulan September bukan? Nah, enam bulan setelah peristiwa itu, Maksudnya kapan? Maret. Maret. Maret itu, itulah terjadinya konsepsi kepada perempuan Maria. Nah, menurut hitungan dari Hippolytus tadi, menurut Julius Africanus tadi, konsepsi 25 Maret. Berarti Yesus lahir? Kapan? Sembilan bulan kemudian? 25 Desember. Masih dibantah. Bisa diterima pandangan ini? Jadi, apakah betul tuduhan bahwa itu adalah perayaan Dewa Matahari? Kalau ada miripnya, ya bisa saja. Tetapi, Natal tidak didasarkan pada penanggalan Dewa Matahari. Ya kan? Ya kan? Terima kasih. Jangan lupa. Terima kasih.